Sebagai bentuk upaya percepatan mencegah penyebaran COVID-19, Bupati Merangin menggelar rapat terbatas bersama camat dan kepala desa. Bupati Alharis mendesak para camat dan kepala desa selain meningkatkan kewaspadaan dan melakukan tindakan nyata dalam penjagaan COVID-19. Alharis meminta para kades merevisi APBDES dan mengeluarkan dana tangkep darurat untuk membeli perengkapan dan peralatan untuk pencegahan penularan COVID-19. Selain itu, Alharis juga mengingatkan para camat dan kades segera mendata dan melakukan pemantauan warganya yang keluar masuk desa. Kami di daerah harus segera membuat langkah-langkah sebagai bentuk penyebaran daripada apa yang sudah menjadi perhatian ataupun permintaan daripada pemerintah pusat pada kami. Nah, oleh karena itu kami mengatasi itu semua dan kami tentu akan perlu menyampaikan dengan pemerintah pemerintah dan desa untuk mereka bekerja penelanjutinya. Apalagi terkait dengan penggunaan dana desa. Bupati Alharis juga meminta para kades mengambil kebijakan terhadap perencana penetapan status darurat COVID-19 di desanya masing-masing. Ini harus dilakukan sebagai salah satu langkah dalam upaya meminimalisasi penularan wabah COVID-19 di Kabupaten Merangit. Matiasan, TFR Jambi melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.